Di malam lebih ini dipanen tuh gak apa bulan sekali? Tiga bulan Tiga bulan sekali? Dan ada jadwalnya? Ada, ada jadwalnya Oh, jadi hari ini kolam ini Terus minggu depan kolam ini Betul Kita setiap Sabtu sih biasanya Setiap Sabtu Gak apa kolam? Setiap Sabtu Hari ini enam Enam kolam? Enam tujuh Tujuh sama yang penempat Tiga yang Cooper Tiga yang Golden Eh, empat yang Golden Oh, ada yang Super Red ya? Ada, ini Super Red Panas Pokoknya Ya, lanjut terus Kita lihat proses panennya nih Total disini berapa kolam? Disini tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh kolam Ini udah berapa tahun lho Disini dua ribu Disini dua ribu berapa? Mulai dua ribu berapa? Mulai dua ribu berapa? Lapan lah, 2008 Mulai dua ribu setahun ya? Iya Yang di satu lagi, 2007 mulai Terus kali taro Udah langsung jadi apa? Penyesuaian biasanya Penyesuaian biasanya Penyesuaian biasanya Tiga bulan kita tes tarik Kalau enggak ada ya kita bayarin lagi Lihat, pokoknya siklusnya per tiga bulan Mantap Kapan punya seperti ini nih? Hah? D2 Oh iya makanya Mantap Itu fungsi sendal apa? Kok enggak ada ya? Anggota kan jalan disitu kan? Kosongan Malus ngambil sendal lagi Kan dia banyak putri malu nih Jadi wajib ada itu Kalau di farm ada enggak kasus Ikan mati karena gendong telur Telurnya enggak keluar Jadi kalau di farm ini Hampir enggak ada? Enggak ada Kecuali dia di akwarium terlalu lama Telur itu enggak keluar Biasanya itu juga pengaruh Enggak ada jantannya juga ya? Ada jantannya? Bisa juga? Belum tentu kalau di akwarium Karena tidak dibuahi ya? Tidak dibuahi ya? Lingkungannya Lingkungannya enggak Enggak cocok sama dia untuk Ngeluarin telur Nah kalau kayak gitu kita tahu ini Bermasalah dengan telurnya Dari mana ya? Apa dari fisiknya kelihatan enggak? Kalau di akwarium itu Telurnya udah matang Biasanya dia udah gembung Di perut itu Gembung kita lihat ini Kayaknya udah agak matang Udah mau keluar Lalu cepat masuk kolam Oh Oh kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan Dia kalau udah matang tuh Dia agak gembung Ini perut ini Gembung sebelah atau Dua Dua Kayak kegemukan gitu Kayak Kayak kita masuk angin Kayak perkembung ya? Perkembung Kayak gue Berarti kemarin gue susah identifikasi Karena ikan gue gendut semua Jadi gue nggak tahu itu Telur apa overweight Telur apa overweight Jangan makan Jangan putih terus Telur itu gembungnya beda deh bang Dia agak keluar sikit ininya Bukan gembung ke bawah ya? Kan ada yang Warwana gembung ke bawah tuh Dari Dari Bawah Insang Sampai Analfin Itu semua Hampir semua jenis ikan Kayak gitu Biasanya Yang kita tahu sih Dari arwana ya? Koi Koi soalnya udah pernah juga Temen yang ngajarin Yang kita punya ada di Kolom koi disitu Juga begitu Posisinya Jadi dia Kalau dia sempat Betelur Airnya keruh tuh semua tuh Karena kotor kan Nggak sempat betelur Tapi ya disitu tuh Udah gendut banget Biasanya mati Kalau lingkungan nggak cocok Air nggak cocok Dia nggak akan bertelur Nggak akan dipaksa ya Ada nggak kayak Rangsang biar dia Obat Kalau kecilnya kayak obat Menstruasi lah Jadi biar itu ada Kalau arwana nggak bisa Arwana nggak bisa Kalau ikan itu mungkin ada Kalau ikan itu mungkin ada Kalau nggak bisa pakai obat Kalau nggak keluar-keluar juga Ya itulah akhirnya mati stres dia Berarti Berarti kalau kita melihara ikan Sampai gede Udah ngurus dari kecilnya Penuh tantangan Hehehehe Penuh tantangan Pas gedenya Kalau dapet cewek pula Resiko tambah gede Ya risikonya gede Kalau telurnya kita lihat Perutnya udah gembong itu telur kaya-kaya udah matang lalu cepat masuk kolam nah kalau kaya orang melihara arwananya sampai belasan tahun berarti itu kemungkinan besar jantan ya biasanya soalnya kalau betina resiko bener ya Pak ya lajaran baru kan jadi gimana cara dapetin kalau ikan jantan kan itu lagi kita harus mau tahu jantan betinanya itu di 40 cm dilihat balik debius debius dilihat lubangnya lubangnya nggak bisa dia kelaminnya di dalam kita tidak bisa lihat kelaminnya yang kita bisa lihat itu dari bentuk kepala tubuhnya beda dengan pari berarti ya kalau pari udah kelihatan dari kecil udah kelihatan itu sudah pasti dia agak-agak kuncing dia kalau jantan ini batoknya dia pasti agak buka dikit kalau betina itu eh apa namanya dari atas tampaknya ngeliatnya dari atas loncing dari atas dari 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 samping cuman ya tidak bisa dipastikan 100% tapi tapi kira-kira-kira-kira-kira dari anatomi secara umum kira-kira kita bisa tahu kalau kita panen kita tahu nih jantan nah ini dia batoknya agak pakai kori jantan tuh rata-rata mirip-mirip kayak begini ya karena dia butuh untuk ngeramkan jadi memang ininya batoknya jantan jauh lebih besar itu berapa biaya berapa biaya lagi lagi turunin dikit turunin dikit udah cium sikit jadi harus ada dicium deh bro sayang saya sayang ya emang kan makhluk kita paling bisa ya depan kerem lagi dia mantap tuh merah-merah lebih kaya depan 50 ada tuh kurang lebih 35 ekor 45-45 kali dua dia jangan di kali-kali dulu bro iya 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 belum lepas telurnya terus kembali coba kok, intip kok kalau ini panen muda panen muda ya, masih ada telur kan belum ada belum ada mantap ini tiga minggu tiga minggu tiga minggu ini saya segini ini cadangan makanannya begitu ya betul, dia nggak usah makan sampai itunya habis jago lo ngambilnya mantap 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 berapa? 3 bulan sama seperti ini jadi kalau misalnya produktif setahun 4 kali, kalau apke mungkin setahun 2 kali gitu kalau kita tarik jaringan sih tetap per 3 bulan bukan maksudnya kalau ikan yang udah umur 7 tahun ke atas sama, per 3 bulan juga cuma jumlahnya, jumlahnya dia ngeram semakin dikit ini diselesai nih? udah, pindah satu kolam hari ini kita berapa kolam kok? 7 sama penampungnya cuma tadi pagi udah golden, udah super, udah 1 lagi di 2 itu ngeram 4 gitu, mudah-mudahan dapat semua yang takut tuh kalau hujan-hujan kayaknya malam itu hujan-hujan petir-hujan petir kayak terakhir gua kesini, hari sebelumnya hujan juga iya, hujan juga kalau hujan petir itu biasanya pengaruh mereka saya tarik ikannya dia buang kalau? iya, kadang mau buang oh ini buang sampah nih kok enggak, ini jantin nah, ini ikannya seperti goreng tuh, ada ikan nila hahaha itu tuh, makan yang dikaren oh itu memang ikan pakan? enggak, itu memang liar nih ya wah, liat aku dari sumber ayah oooh ada udang, ada... ada udang, ada... ada d2 ya? d2 ya? d13 terima kasih siapa bekas Terima kasih sudah menonton!